Kita mulai sekitar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa 4 unit rumah bedeng di tempat permukiman padat penduduk di Kabupaten Cianjur hangus terbakar di lelap sejago merah Rabu siang. Diduga api menjalar akibat korsleting listrik lalu menyambar ke rumah bedeng lainnya yang berdempetan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. 4 unit rumah bedeng di kampung Nyili, Kelurahan Muka, Kecamatan Cianjur Kota, Kabupaten Cianjur hangus terbakar. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik di rumah milik warga. Pada saat kejadian, pemilik rumah yang sedang berada dalam rumah tiba-tiba berhamburan keluar rumah ketika melihat ada percikan api di dinding rumah. Api dengan cepat menyambar serta merembet ke pemukiman rumah bedeng milik warga lainnya. Selain bangunan, barang berharga lainnya milik warga Ludes terbakar. Beruntung api tidak meluas ke rumah warga lainnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Menurut keterangan petugas pemadam kebakaran, peristiwa tersebut diduga akibat adanya korsleting listrik. Beruntung percikan api diketahui pemilik rumah, mereka berhamburan keluar. Pada peristiwa kebakaran tersebut, petugas pemadam kebakaran menerjunkan dua unit mobil pemadam kebakaran. Selama setengah jam, petugas dibantu warga berhasil menjinakan api agar tidak menjelar ke rumah warga lainnya. Heri Setiawan, Bandung TV